Fuji beri tanggapan soal komentar warganet tentang eksistensinya di dunia hiburan. Diketahui, baru-baru ini, Fuji mendapat komentar dari warganet bahwa dia tidak lagi eksis di dunia hiburan. Warganet menilai, Fuji tak lagi dilirik, karena sudah tidak terlihat di layar TV. Sementara, jika dibandingkan sebelumnya, Fuji kerap menjadi sorotan. Fuji udah gak laku lagi, kata netizen tersebut. Pertanyaan tersebut pun langsung mendapatkan jawaban dari Fuji. Akan tetapi, ia terlihat santai dalam menjawab ejekan itu. Akunya gak dijual, kak, kata Fuji. Di sisi lain, anak Faisal itu mengungkapkan sebenarnya tersiksa menjadi publik figur. Fuji mengatakan privasinya terganggu sejak menjadi terkenal. Sebab, segala sesuatu yang dilakukannya selalu menjadi sorotan publik. Kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Aku adik ipar mendiang Vanessa Angel itu di Youtube Denny Sumargo. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengikat dan mencekik aku, lanjutnya. Hal ini pula yang membuatnya kerap menegur akun penggemar. Bahkan, Fuji juga menyebut berani memblokir akun-akun yang mencemarkan nama baik atau mengganggu mentalnya. Fuji tampil pakai bikini, disebut kelakuannya makin berani artis Fuji baru-baru ini mengunggah foto dirinya memakai bikini. Lantas, postingan Fuji memakai bikini tersebut langsung dibanjiri hujatan dari warganet. Tak hanya itu, Fuji ditegur sebab pakaiannya yang terlalu terbuka. Melansir dari laman Instagram Fuji Underskoran pada Senin, 3 Juni 2024, mantan Tarik Halilintar tersebut memposting foto-foto liburannya di gili Terawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di foto tersebut, Fuji nampak memakai bikini hitam dengan celana panjang warna senada. Baju yang dipakai Fuji tersebut memang nampak seksi. Pasalnya, sebagian tubuhnya cukup terekspos dan menarik perhatian warganet. Meski pakaian bikini tersebut cocok dipakai dengan tema pantai, namun sebagian netizen menganggap pakaiannya tak sopan. Bajunya makin berani padahal lebih cantik tertutup loh, ujar netizen. Alangkah baiknya, berpakaian tertutup, sahut lainnya. Bajunya terbuka banget, komentar lainnya, selain itu banyak artis yang menikah lewat jalur ta'aruf. Tapi ini tak berlaku buat selegram Fuji Anti Utami atau Fuji. Jujur gue bingung kalau ta'aruf, karena gue merasa bukan tipikal orang yang bisa ta'aruf, kata Fuji ketika live TikTok bersama temannya, Tanya dilansir dari TikTok Yuki Chah Brebes. Senin, 3 Juni 2024. Anak Bung Suhaji Faisal ini cukup paham konsep seseorang menjalani proses ta'aruf sampai akhirnya menikah. Namun, Fuji bingung jika seseorang merasa tidak bisa menerima beberapa kebiasaan pasangan ta'arufnya setelah menikah. Gue bingung juga sama sistem ta'aruf. Ya gue tau sih caranya, maksudnya kalau udah nikah tiba-tiba gak bisa menerima gimana? Ujar Fuji. Tanya lantas mengatakan mantan tarik halilintar itu tidak akan pernah menjalani ta'aruf karena Haji Faisal juga sangat ketat memilih pasangan untuk anaknya. Tanya mengungkapkan Haji. Terima kasih telah menonton!